Di dalam keputusan Menteri di mana memberikan pembebasan warga binaan lembaga pemasyarakatan ini merupakan langkah Kemenkumham untuk menjaga penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 AB Pura, Corneles Rumbay Rusi saat ditemui mengatakan pembebasan warga binaan melalui program integritas terdiri dari bebas bersyarat dan cuti bersyarat serta program asimilasi mandiri di rumah. Dari tanggal 1 April lalu, LAPAS telah melakukan asimilasi kepada 36 warga binaan. Mereka yang pada tanggal 31 Desember 2020 kebawah batasnya itu, jika sudah memenuhi syarat menjalani masa pidana kurang lebih 6 bulan, bisa mendapat asimilasi rumah. Jadi kami sudah mencoba melaksanakan peraturan Menteri ini, sejak kemarin kita memberikan asimilasi rumah sebanyak 36 orang. Corneles menambahkan, sesuai dengan interval waktu yang diberikan Kemenkumham hingga tanggal 7 April 2020, maka target LAPAS kelas 2A AB Pura akan bebaskan 190 warga binaan melalui program integrasi dan asimilasi mandiri. Ia juga menjelaskan bahwa warga binaan yang baru masuk menjalani proses hukum, belum bisa mendapat program asimilasi dan integritas. Program ini hanya untuk warga binaan yang telah menjalani masa tahanan 2 atau 3 masa hukuman. Misalnya hukuman 3 bulan minimal, warga binaan sudah menjalani 2 bulan masa tahanan.